Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi yang beragama lain Oke, kembali lagi bersama saya Rizky Satrio Semoga tidak bosan-bosan ini melihat saya Oke, di episode kali ini saya akan tetap mereview yang 15 inch Yaitu di tipe 15TBX100 Nah ini barangnya Bila dilihat mata ya Dia memiliki 15 inch Kemudian untuk voice railnya 4 inch Kemudian untuk wattnya sama dengan PD1545 Yaitu di 1200 Watt Kemudian untuk kertasnya Anti air Tapi ya airnya tidak banyak-banyak Cuma air anti kipratan lah Kemudian untuk ini Menggunakan sama Viral Kemudian untuk magnetnya juga magnet airnya Oke Nanti Seperti apa Frekuensi responnya Penasaran Tonton terus Oke Langsung saja Kita akan mengukur respon frekuensi dari 15TBX100 SPL audio Oke Masih menggunakan software smart light 7 Pengaturan masih sama Kemudian cara mic juga masih sama Ya sekitar 1 kilan ya Oke Langsung saja saya akan mengeluarkan signal pink noise nya Oke Kemudian saya akan play Kemudian saya akan fan delay Ini sudah seimbang Kemudian saya akan capture Saya akan diam sebentar Sudah 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 Untuk Hasil Smart light Dari 15Tbx 100 Yaitu di warna Ungu cerah Oke Bila kita lihat Semua di Frekuensi respon di 15in yaitu di 500hz sampai di 600 ya berarti kisaran ini mesti dia paling tinggi untuk frekuensi responnya kemudian bila kita lihat di di nolGB nya frekuensi rendah yaitu kalau di DLMS HPF ya dia ada di frekuensi 127,9hz ya kemudian sampai kebawah ke frekuensi rendahnya di min 15db sangat lebar ini sampai di 28,3hz jadi speaker 15TBX100 ini rendahnya kalau di posisi free air ini sangat rendah ya nanti kalau dimasukkan ke dalam box dapat resonansi yang pas ini pasti tambah lebih rendah oke kemudian dia naik landai terus sampai di sekitar 546,9hz ya kemudian dia turun sampai ke posisi kalau di DLMS HPF ya jadi di frekuensi tingginya di sekitar middle dia ada di 1,66 kHz kemudian dia sampai all off di min 15db nya ada di 3,57 kHz jadi kesimpulannya speaker ini lumiknya dapat kemudian midernya juga dapat rendahnya juga lebar jadi ya kalau kita kita bandingkan dengan yang paling rendah kemarin yaitu di 15 g401 ya kita lihat nah ini wah sama umumnya yang saya klik ini 15 g401 ya jadi kalau di 15 g401 oh ini aja saya akan rubah lah ini untuk di 15 g401 warna orange ya nah ini dia rendah cuma untuk di B nya kalah dengan yang 15 tbe 100 jadi kalau mau rendah silahkan memilih di 15 g401 atau di 15 tbe 100 jadi ini ini 15 ini bisa buat subwoofer kemudian juga bisa dibuat model di box SR kemudian juga bisa menjadi low pack nya low pack nya laneray kemudian juga bisa untuk monitor poker itulah review dari 15 tbe 100 ya nanti kita coba dengarkan suara dari 15 tbe 100 apakah dia rendah juga kalau dibuat di diputarkan musik ya oke untuk sementara ini kita lihat spesifikasinya dulu ya itulah tadi kita sudah mengetahui respon frekuensi dan spesifikasi dari 15 tbe 100 ya ya sekarang tiba waktunya kita mendengarkan suara dari 15 tbe 100 ya mic mic yang saya gunakan untuk ngomong ini harap maklum ya jadi ini mic dari internal kamera jadi agak cempreng ya suara saya oke kemudian untuk menangkap suara speaker 15 tbe 100 ini yaitu dengan menggunakan mic sur mv88 jadi ini buat referensi suara untuk teman-teman jadi supaya bisa merasakan suara dari 15 tbe 100 oke langsung saja kita menggunakan musik seperti di video sebelumnya yaitu musik jazz ya oke oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton